Halo semuanya, kembali lagi di rasgah waktunya main game lagi Dan dalam video kali ini, gue akan nyobain game buatan dari ZNK Games Yaitu game Scary Chill Dan langsung aja lah, kita akan nyobain gamenya Dan di tampilan awal sih kayak gini nih, settingannya Gak ada apa-apa Sebenernya gue sudah mainin sih, ini 2 kali Aduh, 2 kali gagal semua Karena apa audionya itu pecah gitu loh, gak tau kenapa gitu loh Sudah 20 menit gue rekaman, malah pecah semua gitu loh audionya Udah tau sih jalan ceritanya Pokoknya kalau gak salah itu, ada seorang pembunuh Nah, itu kalian lihat sendiri Pokoknya setelah membunuh, dia selalu menandain Kok menandain, menandai Nah tuh, kalian denger sendiri Tadi gue sampe, oh iya Menandai boneka-boneka gitu loh Untuk sebagai penanda Bahwa dia telah membunuh seseorang gitu loh Tapi di korban yang terakhir, dia mengalami kalau gak kecelakaan, dia dibunuh Tapi, dia sudah menandai jiwanya ke dalam seekor boneka Oh, seekor sih sebuah boneka Dan juga, ini yang kata-kata terakhirnya tadi loh Tidak ada yang tahu bahwa jiwanya itu bangkit lagi dalam bentuk boneka gitu loh Waduh, eh bukan bentuk Merasuki boneka yang ditandain terakhir itu loh Dan, meski tubuhnya adalah boneka Dia tetap seorang pembunuh yang berbahaya Wah, terakhirnya gitu loh Continue saja Di awal-awalnya apa nih, harusnya tutorial sih Harusnya Dia memang sih gue udah mainin sih Di awal-awal itu kita harus cari crowbar sama ladder Ladder itu tangga Pokoknya tutorial, tinggal kalian maju aja Padahal di video itu gue sudah hampir 30 menit Gue muter-muter untuk cari apa ya, gue lupa Nanti aja gue tunjukin Oke, tangga tinggal ambil aja Setelah itu selesai Ya, gitu aja sih sebenarnya game-nya cukup simple gitu loh Ini kalau gak salah, ada 16 level Ada 16 level Untuk yang level kedua Itu Kita harus cari kunci Dan kuncinya itu kalau gak salah itu tuh tuh Kalian lihat di sebelah pintu kan kayak ada password gitu Nah itu ya itu 12 kuncinya itu Kenapa gue tau? Karena gue udah mainin 2 kali Gara-gara filenya itu adalah error Aduh Gue agak kecewa gitu loh Kenapa gitu loh Gue bisa error gitu loh Suaranya tuh pecah gitu loh Terus untuk ke level 3 Ini gue percepat aja lah Buat kalian semua yang belum tau cara mainnya ya kan Kalau yang level 3 itu kita harus cari master key Nah, master key itu gunanya buat apa sih? Master key itu digunakan untuk membuka semua ruangan lah Intinya yang ada di game ini Dan itu di sebelah kiri itu ada indikator Kalau sampai ke kanan itu berarti Boneka Pembunuh itu sudah deket dengan kita Kalau Sebelah kiri berarti ya jauh lah Kebalikannya lah Udah main tau Kuncinya itu ada disini Tinggal lurus aja pokoknya Tinggal lurus aja Ini Ya tutorial sih Seperti biasa gitu loh Ini kita masih belum Ketemu dengan Boneka hantunya Letter aja Dan juga kendalanya Ini Paling PR Nanti aja kita kesebutin lah Kita jelasin lah Ini yang paling PR dari game ini Karena Banyak sekali renting Tiga dalam game ini loh Nah Steel Dictactor Steel Dictactor itu apa? Gue lupa Kalau gak salah Steel Dictactor Oh Oh sini sini Kalau gak salah Kita harus buka garasi dulu Kan ada crowbar kita tadi Nah ini Ini kayak Apa gitu loh Kayak balon Mau pecah gitu loh Kalau balon Balonnya belum ditiup gitu loh Kalau gak apa? Terus meja itu Pukulannya itu apa? Kayak gak salah itu Next lagi cuy Kalau ini misi keberapa Sudah gue lupa Kok misi sih level 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 Kalau ini kita harus cari Spellbook Kalau spellbook itu Di ruangan Yang ada Jamnya Nah Pokoknya Kalian tinggal lurus aja Kalau kalian spawn Tinggal lurus aja Nah nih Kalian lihat Langsung ketemu cuy Kita ambil aja Nah Setelah itu Oh ya Yang tadi itu Yang warna pink itu Digunakan untuk Ngusir hantunya gitu loh Eh Ngusir hantu bonekanya Aduh Buset Nah tuh tuh Kalian boneka Boneka bonekanya Bonekanya Dia lari Gak tau kenapa lari gitu loh Ini apaan? Kalau ada tau Komen aja loh Nah nih nih Ini apa yang warna pink-pink itu Gue gak tau juga loh Tapi berguna untuk Mengusir bonekanya gitu loh Tapi Sampai sini doang sih Di next next berikutnya Ya gak guna Kalau ini kita harus Cari Nih Foodbox Kotak makanan Supaya hantunya marah gitu loh Ya kan Nah kotak makanannya itu Kalian kan Spon sini Kalian tinggal lurus aja lah Pokoknya Nah lurus dan Gak ketemu Dimana ya? Gue lupa loh Oh Kalau gak salah Itu Dimana ya? Gue lupa juga Duh maaf ya Gue lupa Gue lupa Oh nih 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 Ini satu Kalau gak salah Satunya itu Ada di ruangan tengah Oke kita harus Memperhatikan indikator juga Enggak Ayo indikatornya Jangan Mari ya Ayo please Jangan Mari Ini Gue masih belum Dapat Sembunyi loh masalahnya Oh iya Tadi gue mau jelasin Kenapa Waktu itu gue record Sampai 30 menit Karena gue cari Ini loh Bahan makanannya itu Dimana Bekal Kotak makanannya itu Ada dimana Gitu loh Ya ampun Dia ada disitu Mana gue tau Coba Ya ampun Why Gitu loh Haa Ngulangin lagi Gak tuh Oke kita Replay lagi Oke skip aja Gue udah tau Pokoknya kita cari Kotak makanan Oke kotak makanannya itu Disini Yang pertama Eh Oh gak ada Coto mate Coto mate Kok gak ada Ya ampun Jangan bilang nih random Jangan bilang nih random Kalau yang kemarin Kemarin itu kok Gak salah disitu Waduh Mampus gue Ini Gue record 30 menit Lebih Aduh Ketahuan kan Oke kita tutup Kita tutup 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 Supaya aman Dan ini Ruangan apa Gak tau juga Kayak ritual Ritual ada poster Poster gitu Gak tau Cuy Kotak makanannya Gak ada disini Cuy Ya ampun PR nih PR 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 Oke Santai dulu Sini ruangan apa Oh ini tuh Gojek Gue baru tau Nih Ini Ini Dan kita Tersini Oke Disitu gak ada Ntar gue mau cek Ruangan sebelah sini Di master Oke Rangnya disitu Oke Dia di belakang situ Belakang situ Belakang situ Berarti kita akan Cari sini Nah ini satu Nah ini tetap disini Yang satunya Oke Masih aman kan Oh tuh tuh Nice Akhirnya Dapat juga Dah setelah itu Kita Bisa Sembunyi Yes Akhirnya kita bisa Sembunyi Aman Kalau gini bro Ayo kita berarti Tinggal tungguin aja Bonekanya Mari Setelah Dia Masuk ruangan ini Selesai dah Ternyata Random loh Wah ini susah nih ya Kalau yang Saya Cari Kotak makanan nih Waktu itu Gue cari keliling-keliling Sampai 30 menit Lebih loh gue Masalah kotaknya itu Gak kelihatan Kalau item-item yang lainnya Itu ada warnanya lain Gitu loh Warna merah Biru Jadi kelihatan gitu Itu bawa item yang Baru gitu loh Kalau ini Tiba-tiba di atas lemari Gue mana tahu Ya kan Dan selesai Yes Later Oke scary Blah 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 Oh iya Gue ingat Gue ingat Kalau yang ini Kita harus Ngelawan Fighting Fighting Kita akan Ngelawan Dan pokoknya Kalau gak salah Seingat itu Kita harus Cari Yang Ruangan Yang ada Wipennya Oke Ruangan yang ada Wipennya Ini 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 Bedroom 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 Untuk Kalian tutup dulu deh Kalau gak salah Ya kan Nice Tutup Betul Kalian tutup Dia akan Kayak Sihir Kayak sihir Ruangan Ruangan tertutup Setelah itu Tinggal kalian Ambil Pedangnya Ayo Maju loh Wah Tebas loh Ntar Gue gak mau Di ujung-ujung lagi Karena waktu itu Gue di ujung Gue gak dapet Momentum yang Bagus Nah Ini loh Yang waktu itu Gue Berhasil gue rekam Jiwanya Kembali lagi Loh Padahal gue sudah Ngelawan Aduh Sayang sekali Jiwanya Tetap kembali Walaupun gue sudah Ngelawan dengan Pedang Senjata tanjem Berarti kita harus Ngelawannya pakai apa Pakai sihir juga Atau pakai mantra Gitu Gak tau juga sih Dan Di next lagi Nah Kalau yang ini Pokoknya intinya Kita harus Ngasih Pewarna Di Showernya Supaya Kayak Ada warna-warna Gitu loh Berwarna gitu loh Oke Itu Oh Tuh 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 Untuk Kalau gak salah Itu Dimana ya Ntar 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 Oke Mana ya Ntar Ntar Gue lupa Kalau gak salah Di garasi Garasi Kalau gak Singat gue Nah Iya kan Singat gue di garasi Masalahnya Nah Itu dia masih mandi Kalau masih mandi Berarti Aman gitu loh Oke Sebelum itu Gue akan Mancing Ya ampun Gue kelemparkan Dia mandi lagi Gak tuh Ayo lah Keluar 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 Kalau dia Di dalam situ Gue bagaimana Cara Aduh Gue kesan Fatal Oke Dimana Oke Oke Semuanya 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 Nice Akhirnya dia Jalan juga Aduh Tuh Tuhan Pintu Ya kan Tuh Nice Tuh Tuhan Pintu Jangan bilang Bilang Saya ada Disini Oke Itu Barnya Barnya Masih Di tengah Ya ampun Berarti Dia Darah Sini Oke Oke Ampun Eh Kok tiba-tiba Kameranya Gitu Sih Ya ampun Ya memang Bermanfaat Tapi Kalau gue Waktu Lari Tiba-tiba Kameranya Langsung Ngerain Ke Bonekanya Gimana Gue harus Lari Gitu loh Aduh Salah Aduh Ini Yang Menyebabkan Rentingnya Turun loh Aduh Oke Pertama Kita ambil Dulu Ini Warnanya Disini Kita ambil Aja Jangan Masih Disoworkan Oke Setelah Itu Gue akan Buang Di Daerah Sana Oke Ayolah Keluar 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 Kita Dulu Kita Ngintip Dulu Kita Intip Itu Nice 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 Udah Cukup 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 Ayolah Kesana Ya Malah Kesini Enggak Tuh Ya Malah Susah Gue Tunggu Setah Jangan Bilang Gue Ngebak Jangan Bilang Lo Loh Nyangkut Oke 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 Dulu Sudah Dari 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 Ya Ampun Lo Ngapain Oleh Ke Belakang akan menjadinya gua ketahuan gitu loh dimana lagi ayolah pergi-pergilah yang jauh gitu loh enggak 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 ada apa-apa kok oke nice 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 semakin jauh semakin menjauh guys mantap nih mungkin saatnya misalnya kah ayo bis ujung nice Oke setelah itu gua akan ke ke shower setelah ke shower gua akan kasih pewarna Nah setelah kasih pewarna dia akan mandi nah airnya akan berwarna sedangkan bonekanya itu takut gitu loh apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuhnya loh padahal enggak ngapain cuman warna biru doang gitu loh eh biru atau ungu kalau nggak salah waktu itu gua lupa nah disini dia akan cut skin setelah itu dia akan mandi dan selesai ayo mana cut skinnya ya ampun ketutupan enggak tuh mantap nah nice nah itu umu tapi tenang ini namanya game ini namanya game 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 ya lo mandi malah joket-joket gak jelas loh ayolah yang bener udah tahu lu ada warnanya gitu ya kan ah malah tanya Oke lah nggak masalah lah makanya gua kalau level 1 sampai level 7 kalau 7 atau 8 gua nggak tahu sih Oh 9 gua sudah mainin tapi yang 10 sampai yang ke-16 itu gua masih belum coba jadi belum tahu jalan ceritanya seperti apa akan gue lanjutin aja di next video dan terima kasih buat kalian selamat nonton gameplay scary chill dan sampai jumpa di next video bye 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 BYE